Dua kelompok relawan di Jakarta deklarasikan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Untuk menunjukkan kepada publik bahwa teman Ganjar telah terbentuk di beberapa provinsi. Kepengurusan teman Ganjar telah terbentuk di beberapa provinsi. Dan teman DPD-DPD ini, kita sebutnya DPD di provinsi, itu akan berpartisipasi untuk menyukseskan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Kami melihat bahwa sosok Pak Ganjar Pranowo adalah merupakan bisa memosisikan dirinya sebagai katalisator yang bisa diterima oleh semua kalangan. Maka dari itu, kami masyarakat desa se-Indonesia membutuhkan tokoh pemimpin yang berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, serta dapat menjadi sosok harapan baru masyarakat desa seluruh Indonesia. Mendeklarisikan Ganjar Pranowo sebagai Bapak Desa dan pemimpin masyarakat desa seluruh Indonesia. Tidak kenal lelah, apalagi mengenal sosok Pak Ganjar, beliau tidak pernah kenal lelah dalam kamusnya. Ya, harapan kita dari Rawan Sahabat Ganjar untuk ke depannya terus berkontinu, berkelanjutan, tidak hanya di titik sini saja, kita terus memberikan sosialisasi kepada warga-warga sekitar untuk siap memilih sosok Pak Ganjar di 2024. Sejumlah dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden atau capres di pemilihan umum, 2024 mendatang terus memunculan. Terbaru dua kelopok lelawan di Jakarta, lelawan pemuda nasional deklarasi Ganjar Pranowo, atau pendekar dan barisan ibu-ibu pendukung Ganjar Pranowo atau BINAR, mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Deklarasi untuk Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 itu berlangsung di Batik Kuring, kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ketua Pendekar Mandela Sinaga mengatakan, dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bentuk aspirasi mereka selaku kaum muda dan kaum perempuan. Agar Bapak Ganjar Pranowo segera dideklarasikan sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, katanya. Sebagai mana dikutip dari tribunews.com. Saat ini PDIP yang merupakan partainya Ganjar belum menentukan dan memberikan sinyal kuat kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk maju di Pilpres 2024. Bahkan, BDIP melarang keras para kadernya untuk berbicara soal calon presiden maupun wakil presiden sebelum ada keputusan dari Megawati Soekarno Putri. Hal ini terkait Ganjar yang dijatuhkan, sanksi karena pernyataannya yang siap maju sebagai capres. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!